Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam khas Bogor Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Cara membuat sebuah powerbank super awet ya teman-teman Nah kalian hanya menyiapkan sebuah ini ya teman-teman Ini adalah sebuah modul USB 5V teman-teman Nah ini dia ya, modulnya seperti ini Jadi ini cocok banget buat kalian yang perjalanan jauh ya Yang tidak ada listrik, ini cocok, ini karena sangat awet banget ya Kemudian siapkan ini dia teman-teman, kabel Dua buah kabel ya Mau pakai capitan buahnya atau tidak, terserah ya Yang penting kabel Oke, oke langsung kita ke pemasangannya ya Nah, sebelum pemasangan saya akan jelaskan terlebih dahulu Ininya nih, disininya Nah disini tuh ada sebuah positif negatifnya ya Yang positif adalah ini teman-teman Yang ada diodanya ya Nah ini, ini adalah dioda Nah ini dioda nih, ini berarti positifnya ya Ini positif, ini negatif Oke, ini udah ada diodanya Jadi dia udah aman ya Walaupun kalian terbalik masangnya Positif jadi negatif, ini tetap aman Karena udah ada dioda ya Ini pengamannya nih Nah, modul ini bener-bener Apa, sesuai dengan charger HP kalian ya Ini bisa, arusnya itu bisa sampai 2 Ampere teman-teman 2 Ampere ya Terus ini sudah dilengkapi sebuah indikator ya Jadi ketika kalian colokin nanti lampu indikator ini nyala nih ya Ini adalah lampu indikatornya Daripada merakit Atau merakit menggunakan komponen ya Komponen elektronik Mendingan beli seperti ini aja ya Karena ini tuh udah tanpa headsink teman-teman Jadi dia udah oke gitu lah Tinggal siap pasang Oke, langsung aja kita ke pemasangannya Eh, karena ini adalah diodanya ya Ini dioda nih, diodanya ini Kita pasang yang kabur positif ya Kabur positif itu warna merah ya teman-teman Langsung aja kita pasang Nah, disini Seperti ini teman-teman Oke, udah disolder Terus yang negatif kita pasang juga ya disini Ini negatifnya Nah Seperti ini teman-teman Oke Sangat simple banget ya Oke, langsung kita Charger HP lah Oke, langsung kita akan colokan Ke sebuah aki ini ya Aki motor Jadi ini powerbanknya Sangat awet banget nih teman-teman Cocok banget buat kalian ya Nih, ini nih buat positifnya ya Positifnya plus Kita colokin ke yang warna merah Terus yang ini minusnya itu Warnanya hitam Kita colokin Nah, udah Nah, teman-teman Dia udah ada lampu indikatornya ya ini Jadi Untuk Untuk apa ya Jadi sebagai Pemberitahu aja gitu ya Bahwa Rangkaian ini telah bekerja gitu Oke, langsung kita colokin Sebuah USB-nya ini USB Kita colokin ke sini Dan kita Colokin ke HP Nih ya teman-teman Colokin ya Nah, langsung menyala nih ya Ada gambar listrik tuh Gambar listriknya nih Nih ya teman-teman Ini cocok banget ya Buat Yang perjalanan jauh Seperti itu Terus ini juga bisa dipasang di motor Teman-teman ya Bisa dipasang di motor Atau kalian bisa Bawa aki-nya aja gitu ya Dijing-jing Kalau bahasa Sunda Nyama Kayak gitu ya Oke, cukup simpel banget Dan ini harganya cukup murah Teman-teman Hanya 12.000 rupiah Oke Cukup sekian Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Syukran Zadzakumullah Keren kathir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sip, sip